Majelis Ulama Indonesia, MUI, tak sepakat dengan wacana pemberian bantuan sosial, Bansos, untuk korban judi online. Ada beberapa kekhawatiran dengan wacana ini. Ketua MUI bidang fatwa, Profesor Asrorun Niam Soleh mengatakan, uang Bansos yang diberikan bisa saja justru akan digunakan lagi untuk berjudi. Kita juga harus konsisten ya, di satu sisi kita memberantas tindak perjudian salah satunya adalah melakukan langkah-langkah preventif, di sisi yang lain harus ada langkah disinsentif bagaimana pejudi justru jangan diberi Bansos, kata Niam di kantor MUI Pusat, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2024. Niam menilai, tak ada istilah korban dalam perjudian. Menurutnya, penyakit berjudi adalah kesadaran atau pilihan hidup si pelaku. Meski demikian, ia tak menampik bahwa banyak orang yang berjudi pada akhirnya ekonominya terpuruk atau jatuh miskin. Dalam pandangannya, hal ini tentu berbeda dengan pinjaman online, pinjol, yang saat ini juga marak di masyarakat. Mereka yang melakukan pinjol bisa saja menjadi korban penipuan akibat kenakalan atau kecurangan dari penyedia layanan. Niam khawatir jika nantinya wacana ini direalisasikan berujung salah sasaran. Di sisi lain, MUI mengapresiasi upaya pemerintah memberantas judi online. Salah satunya dengan membentuk Satgas Judi Online. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!